selamat pagi sudah siap ya untuk memulai pelajaran pada pertemuan kali ini pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Quran Hadis yaitu materi tentang hadis tentang ciri-ciri orang munafik namun sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu kita berdoa dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari ini di perikmutaan dan kefahaman oleh Allah SWT amin ya rupal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina syiratul mustaqim syiratul ladhina an'amta alayhim wairil ma'udubi alayhim walau tunnin rabbi ufirni wal walidayya walil mu'minin amin rabbi syirahli sadri wa yassirli amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli raditu billahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin nabiyan warasula rabbi zidani ilma warazukani fahma amin 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 ya rabbal alamin alhamdulillah selanjutnya kita akan masuk pada materi anak-anakku apakah kalian tahu siapa yang dimaksud dengan orang munafik itu apa sih yang dimaksud dengan orang munafik atau yang dinamakan orang munafik itu pengertian munafik munafik adalah orang yang nifak secara bahasa nifak itu artinya ketidaksamaan antara lahir dan batin jadi antara yang terlihat dan yang ada di dalam batinnya itu tidak sama terlihatannya di luar itu senyum tetapi di dalam itu terlihat marah kita juga tidak tahu maka itu disebut nifak ketidaksamaan antara lahir dan batin kemudian jika ketidaksamaan itu dalam hal keyakinan hatinya kafir tetapi mulutnya mengantarkan periman maka ini disebut dengan nifak nyakti kodi ada dua nifak yang pertama itu ada nifak nyakti kodi itu ini tentang keyakinan jadi ketidaksamaan dalam hal keyakinan ini disebut nifak nyakti kodi nifak ini disebut dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 8 Bismillahirrahmanirrahim yang artinya diantara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman jadi dalam Quran surat Al-Baqarah ini dijelaskan bahwasannya ada orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari kemudian tetapi pada kenyataannya pada batinya sejujurnya ia bukanlah orang yang beriman maka ini disebut dengan nifak nyakti kodi kemudian ada nifak yang kedua ini dinamakan nifak amali yakni melakukan pekerjaan orang-orang munafik tetapi masih ada iman dalam hatinya nifak amali tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam tetapi merupakan dosa besar yang harus dijauhi ini nifak amali amali perbuatan jadi ini adalah ketidaksamaan dengan perbuatan yang dilaksanakan tetapi ini masih ada iman dalam hatinya kalau yang pertama mengatakan iman tapi dalam hatinya tidak beriman karena kemunafikan itu masalah hati yang tersembunyi maka tidak seorang pun yang bisa memastikan seseorang itu munafik atau bukan kita tidak bisa melihat atau memastikan bahwa orang tersebut itu nifak nyakti kodi karena itu juga masalah hati namun ada tanda-tandanya atau ciri-cirinya yang dapat dikenali terutama untuk nifak amali apa saja ciri-cirinya inilah disebutkan dalam hadis ciri-ciri orang munafik yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada tiga yang pertama jika berbicara ia berbohong yang kedua jika berjanji ia mengingkari dan yang ketiga jika diberi amanah ia berkhianat hadis diwayat bukhari dan muslim jadi ada tiga ciri-ciri orang munafik yang dapat kita kenali yang pertama itu yang pertama itu ketika berbicara ia berbohong ketika berjanji ia mengingkari ketika diberi amanah ternyata berkhianat selanjutnya kita masuk pada kandungan hadis jadi sebagai umat muslim ini kita sepatutnya menghindari sifat munafik dengan senantiasa berkata jujur menepati janji serta selalu mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab jadi kita tidak boleh berbohong ingkar janji dan mengabaikan amanah yang dipercayakan kepada kita ketika kita telah dapat dipercaya maka sudah pasti orang-orang pun akan percaya kita apabila kita sudah dikenal ingkar sudah dikenal bohong atau tidak amanah maka sudah pasti orang-orang pun tidak percaya dengan kita ataupun orang-orang akan menjauhi kita maka kita sebagai sesama muslim kita harus berbuat yang terpuji salah satunya kita menghindari berkata bohong ingkar dan khianat ini ingat anak-anak jangan dustah ingkar dan khianat kepercayaan seseorang kepada diri kita tergantung pada berlaku kita sendiri jika kita jujur kepada semua orang maka pasti kepercayaan orang kepada kita kita akan terbangun dengan sendirinya sebaliknya kebohongan merupakan awal runtuhnya kepercayaan dari orang terhadap kita bahkan tak jarang satu kebohongan akan memancing kebohongan-kebohongan lainnya dan akhirnya bertumpu-tumpu mungkin cukup sekian dari materi kali ini semoga apa yang telah kita pelajari ini dapat bermanfaat apabila ada salah katanya kurang lebihnya bapak minta maaf tetap semangat tetap jaga kesehatan jangan lupa untuk mengerjakan tugas hariannya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum